Pemerintah telah menetapkan hari libur bagi para aparatur sipil negara yang dimulai sejak tanggal 29 April 2022. Terkait hal tersebut, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi menghimbau kepada seluruh ASN Kota Jambi untuk tidak menambah libur di luar yang sudah ditentukan pemerintah. Penetapan hari libur oleh pemerintah pusat terhadap para aparatur sipil negara dan pegawai di lingkup pemerintah sudah mulai diberlakukan sejak 29 April. Terkait hal tersebut, anti-Yosepa selaku anggota di Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi menyampaikan bahwa dirinya meminta meski telah ditetapkan hari libur bagi para aparatur sipil negara, dirinya meminta agar para aparatur sipil negara untuk tidak menambah libur di luar libur yang sudah ditentukan. Anti-Yosepa juga mengatakan bahwa para aparatur sipil negara harus ikut aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah mengenai batasan libur dan diharapkan kembali masuk bekerja sesuai dengan ketentuan pemerintah. Seluruh masyarakat Indonesia mudut itu luar biasa, masyarakat dimana-mana sekarang dan cukri bersama untuk KMS dan juga tenaga kerja. Dan kita berharap walaupun mudut tapi tetap memiliki komitmen dengan tugas dan tanggung jawabnya. Kembali masuk bekerja tanggal 9 Mei, hari Senin tanggal 9 Mei. Sandi Cek TV melaporkan.